nah kan uh ini malah lebih besar bukan batangnya yang normal ini dua batang besar batangnya itu sama sahabatku hari ini saya akan mereview tanaman singkong saya ini jenis singkong pandan yang di samping saya ini untuk tanaman ini di bagian ini yang untuk waktu penanamannya dulu untuk perawatannya ini saya perlakukan dengan penyemprotan jpt terus ada bagian tanaman itu tidak saya lakukan perlakuan jpt untuk kondisinya itu sangat berbeda yang saya lakukan penyemprotan dan yang tidak saya lakukan penyemprotan terus untuk kondisinya seperti ini ini yang tidak saya lakukan penyemprotan menggunakan jpt nah seperti ini 1 2 3 3 baris ini terus yang saya lakukan menggunakan jpt nah ini sudah lumayan cukup tinggi nanti kita bisa lihat untuk kondisi umurnya seperti apa di usia tiga bulanan ini dan ini untuk jenis singkong hitam atau singkong pandan jenis ini banyak sekali ditanam di wilayah ini untuk musim ini selain jenis ini ada jenis singkong garuda juga nanti kita bisa buka juga untuk kondisi umurnya seperti apa Nah kita bisa saksikan dulu untuk perbedaannya seperti apa untuk kondisinya yang tidak menggunakan jpt ini nah kebetulan ada tiga batang tumbuhnya ini cara tanamnya ini lumayan rapat yang dibagian ini cuma dua cengkal Oke saya akan buka saja kondisinya seperti apa karena ini lumayan keras untuk beberapa minggu tidak turun hujan kondisinya seperti ini Kak kecil-kecil ini kena kemungkinan ya pertumbuhannya juga yang lambat seperti ini kondisinya masih sebesar jari telunjuk oke terus saya akan coba buka yang menggunakan jpt ini nah kita buka yang menggunakan jpt ini seperti apa untuk kondisinya sudah bisa dipastikan kalau besar yang menggunakan jpt ini nah kan uh ini malah lebih besar bukan batangnya yang normal ini dua batang besar batangnya itu sama ini tandanya normal nggak perlu ya tanaman kalau batangnya ini besar seperti ini batang satu dan dua nah ini sangat besar yang ini nah kan ini sudah sebesar pangkai sabit terus yang tidak menggunakan jpt nah ini sabu jari telunjuk untuk kondisinya juga berbeda jpt dan tidak menggunakan jpt terus untuk singkong hitamnya kita coba bisa lihat untuk kondisi singkong hitamnya seperti apa apakah bagus yang menggunakan jpt dan apakah tidak bagus untuk kondisinya yang di tanaman ini tanaman singkong hitam ini saya akan saya tunjukin dulu nah ini yang menggunakan jpt ini jarak tanamnya juga lumayan rapet ini saya akan buka yang batangnya normal ini normal dua batang ini saya akan buka jenis ini bagaimana kalau menggunakan jenis jpt nah kondisinya seperti ini tetap nah ini kenapa tuh ya agak lebih besar dari singkong gaudah tadi yang tidak menggunakan CPT ini hampir besarnya hampir sebesar tangkai sabit saya ini terus untuk yang tidak menggunakan CPT saya akan coba carikan yang batangnya normal juga ini batangnya normal ya nah ini kondisi umbinya agak lebih besar yang menggunakan CPT ini yang tidak menggunakan CPT dan yang ini wuh sudah tertutup ini malam yang menggunakan CPT oke sekian dulu sahabat ya yang kurang paham ditanyakan di kolom komentar untuk video saya ini disimak untuk video video saya berikutnya siapa tuh ya siapa tahu untuk info dan video saya berikutnya nanti bermanfaat untuk sahabat-sahabatku semuanya oke sekian dulu wawan pratama dua-dua salam petjuang singkong super jumbo wassalam selamat menikmati